Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Jadi, banyak di sini teman-teman yang hamil ini mungkin sudah mau dekat-dekat lahiran ya, tetapi ternyata belum ada tanda-tanda untuk mau melahirkan. Gejalanya pun ya nggak ada, mulus-mulus sedikit pun nggak ada. Ataupun sudah cek ke dokter, ternyata dicek masih belum ada pembukaan. Ya, masih keras juga, begitu. Nah, di sini saya akan lanjutkan vlog yang kemarin mengenai cara alami untuk memancing kontraksi-kontraksi ini. Salah satunya adalah stimulasi puting payudara, nipple gitu ya. Sebelum saya jelaskan, di sini ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama, pastikan dulu kondisi umur kehamilan teman-teman itu cukup bulan. Teman-teman bisa memastikan ini ke bidan, ke dokter, kemanapun aja tenaga kesehatan. Pastikan dulu ini cukup bulan, karena ini tidak disarankan untuk yang kurang bulan. Menurut saya juga nggak boleh. Lalu yang kedua, akan menjadi lebih sulit kalau misalnya teman-teman ini punya kondisi putingnya itu adalah rata, ataupun inverted ke dalam, masuk ya. Sebelum dilakukan ini mungkin teman-teman bisa memfiksasi, merapikan dulu ya. Ada alat-alat beberapa yang bisa menyedot begitu kan ya, membuat kondisi putingnya itu tersedot keluar. Itu teman-teman bisa cari, banyak itu yang jual. Nah, karena ini sebenarnya belum ada guideline-nya, maksudnya itu belum ada aturan baku yang dibuat gitu ya, untuk stimulasi puting susu ini, jadi mungkin teman-teman akan memperhatikan yang di sini tuh beda, di sebelah sana beda, begitu kan ya. Memang juga study-study yang ada itu berbeda. Ada yang cuma 3 menit, sekali rangsang, begitu 3, 4, 5, bahkan ada yang sampai 15 menit, tetapi yang penting sehari sampai 1 jam dilakukan stimulasinya, itu ada. Cara manapun itu sebenarnya sama aja, karena apa, memberikan efek yang cukup bagus. Nah, ini tiba-tiba udah mau mendung nih, hujan nih ya. Cepet-cepet nih, semoga masih keburu. Di sini gambarnya sudah ada, teman-teman bisa melihat ya, kita memegang puting kita dengan jarak lunjuk dan jarak jempol. Kita gesek-gesek begitu ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, berkali-kali ulang-ulang sampai 3-5 menit. Lalu kita bisa ulang lagi istirahat selama 15 menit, ulang lagi nanti setelah 15 menit. Kita lakukanlah 3-4 kali, itu 1 jam. Kalau mau dilanjutkan juga boleh, tetapi di sisi sebelah kanan. Nah, jadi di sini teman-teman lakukanlah itu pada saat pagi, jam 9, lalu jam 12, lalu jam 3 atau jam 2, itu lakukan mungkin ya 1 jam lah. Kalau ada 1 jam, stop. Ataupun kalau misalnya teman-teman sudah punya, kok tiba-tiba sudah ada mulis-mulis sedikit, teman-teman stop. Ya ada kenceng-kenceng sedikit, stop. Jangan dilanjutkan. Nanti dilakukan lagi selanjutnya begitu. Yang siangnya atau sorenya, lakukan ini 2-3 hari begitu. Nah, untuk dilihat perkembangannya. Di sini saya menyarankan juga yang seperti saya bilang tadi, siang-siang ya, pagi, siang, sore gitu. Jangan sampai mungkin malam-malam teman-teman mau udah hari ke-4, ke-5, ke-6 gitu kan ya, teman-teman malam-malam sambil nonton TV mau, ah, kita rangsang gitu, siapa tahu nanti kita maju. Kalau memang ternyata ini sudah hari kesekian, lalu teman-teman persalinannya maju, begitu kan ada tanda-tanda itu ke rumah sakit, ke puskesmas, itu akan lebih mudah siang-siang, pagi-pagi, atau sore-sore ya. Jadi bukannya kalau malam-malam kan agak repot, semacam itu. Nah, jadi sampai di sini dulu ya, semoga video pendek ini bisa memberikan kontribusi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah mau dekat-dekat lahiran, belum ada tanda-tanda, mungkin dengan mencoba ini akan menjadi maju lah. Jadi udah mulai ada gejala-gejala untuk mau lahiran. Oke? Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya Dr. Fana, saya ingin mengucapkan, terima kasih.